Baik, selamat malam rekan-rekan media yang terhormat. Selamat datang di konferensi pers SimInvest Indonesia Open 2021, part of HSBC BWF World Tour Super 1000. Senang sekali saya, Tami Kartanegara, perwakilan dari SimInvest Indonesia, bisa berada di sini untuk memandu acara sampai selesai. Let me introduce myself first. My name is Tami Kartanegara, representative from SimInvest Indonesia, as your host today. Baik, sebelum kita memulai konferensi pers hari ini, saya mau menyapa dulu para narasumber yang sudah hadir malam ini. First of all, I want to greet all of you, all attendants tonight, this evening. Good evening, Mr. Paul Eric Hoyer-Larsen, as president of Badminton World Federation. How are you today, Mr. Paul? Thank you, and good evening to all of you also. Yeah, I hope Bali release all the stress, yeah, because of the pandemic. And then we have, ini yang kedua, selamat datang, Bapak Ketua Umum PPP BSI, Bapak Agung Firman Sampurna. Ya, selamat malam, Tami. Terima kasih, Bapak, sudah menyempatkan hadir, Pak, di pers konferensi SimInvest Indonesia Open 2021, Pak. Tetap semangat ya, Pak, ya, walaupun di tengah-tengah, Pak. Oke, ya. Ya. Next, I would like to introduce Mr. François Demericourt as president director of HSBC Bank Indonesia. Selamat sore, Pak François. Selamat sore semua. Apa kabar? Baik, 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 baik. Sehat. Dan juga ada perwakilan dari Total Energies, serta yang paling cantik di sini sudah hadir, ada Ibu Ferita Tanujaya, yang terhormat selaku presiden komisaris PT Sinar Mas Sekuritas. Selamat sore, Ibu. Selamat sore semuanya. Salam sehat. Sehat, Ibu, semuanya di sini. Alhamdulillah, ya, dan teman-teman juga di sini. Baik, SimInvest Indonesia Open 2021, teman-teman media semuanya, merupakan bagian dari HSBC BWF World Tour Super 1000, yang akan digelar di Bali International Convention Center and Western Resort, Nusa Dua, pada 23 hingga 28 November mendatang. Turnamen SimInvest Indonesia Open 2021 adalah turnamen terbesar dan paling prestisius di tanah air. Dan tahun ini bisa digelar kembali setelah tahun 2020 tidak berlangsung akibat pandemi COVID-19 yang melanda tanah air. Pemain top dunia hadir dan meramaikan turnamen. Ada Victor Axelsen, ada Kento Momota dari Jepang, ada juga Chou Tianchen dari Chinese Taipei, ada Li Zija dari Malaysia, ada juga Akane Yamaguchi dari Jepang, ada Sindhu Pusarla dari India, ada Ratchanok Intanon dari Thailand, dan juga seluruh atlet nih kebanggaan Indonesia yang sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Selamat sore, Mas Rian dan Mas Antoni Ginting. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Tetap semangat ya. Pastinya. Semangat. Dan juga rekan-rekan media semuanya ya. Ada banyak di sini atlet yang akan bertanding. Ada Kevin Sanjaya, Marcus Gidion, Anthony Ginting, Gracia Apri, Hendra Aksan, Jonathan Christie, Fajarian, Praven Melati, dan banyak lainnya. Pasangan ganda putra juga, Peraih Mas Olimpiade Tokyo, Li Yang dan Wang Shilin asal Chinese Taipei juga hadir. Dan sekarang, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Presiden Badminton World Federation, Mr. Paul Eric Coyer-Larsen. So now, let us all hear the welcoming speech from the President of BWF, Paul Eric Coyer-Larsen. The time is yours, Paul. Thank you. And good evening. It's a pleasure that I am here today ahead of the Sim Invest Indonesia Open 2021. The Bali Lake has been tremendous so far, and we now look forward to one of the biggest tournaments on the calendar. The Indonesian Open has provided us with many memorable moments over the years, and it's exciting that we are having the next chapter here in Bali. The players have certainly been enjoying the Balinese hospitality, and a big thank to our principal partners, HSBC, as well as to our host, TBSI, and their tournament partner, Sim Invest. Without such great support, this event will not be possible, and I wish everyone the best of luck at the Sim Invest Indonesia Open. And I look forward to seeing some great badminton this week. Thank you. Thank you so much for this speech, Paul. And sekarang, mari kita dengarkan kata sambutan terlebih dahulu dari Ketua Umum PP, PBSI, yang terhormat Bapak Agung Firman Sampurna. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Agung. Terima kasih, Tami. Selamat malam semuanya. Selamat malam untuk Paul Eric Hoyer Larson, President of BWF. Selamat malam untuk Monsieur François Demoricourt dari HSBC. Selamat malam, Ibu Ferita Tanujaya dari Sinarmas, teman-teman atlet Anthony, Rian, dan teman-teman lainnya yang saya nggak sebut satu-satu, tapi tidak sedikit pun menurunkan rasa hormat saya. Kita berterima kasih bahwa setelah tidak bisa berlangsung selama 2020 akibat pandemi COVID-19 yang melanda tanah air dan saya pikir seluruh dunia, kita kembali dapat menyelenggarakan turnamen terbesar dan paling prestisius di tanah air, yaitu SimInvest Indonesia Open. Tahun ini, turnamen ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Turnamen yang tajuknya SimInvest Indonesia Open 2020 itu masuk di dalam BWF World Tour Super 1000 dan berhadiah total 850.000 USD atau lebih dari 12 miliar. Nah, mengingat pandemi COVID belum berakhir, kejualan ini berlangsung secara bubble dan tanpa kehadiran penonton di Bali Convention Center dan Western Resort Nusa 2 Bali dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 28, tetapi tidak usah khawatir, karena ini disiarkan langsung oleh MNC Group di Sembilan Moda. Jadi pasti bisa, tidak ada masalah. Turnamen SimInvest Open ini cikal bakalnya adalah turnamen terbesar di tanah air, yaitu Indonesia Open yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 1982 di Jakarta. Dan Turnamen SimInvest Indonesia Open merupakan turnamen top level yang hanya diikuti oleh pemain terbaik yang menduduki ranking 32 besar dunia. Jadi ini hanya yang 32 besar dunia yang bisa ikut di sini. Ada 256 pemain dari 22 negara yang ikut serta dan berpartisipasi dalam turnamen ini. Namun penting kami sampaikan dalam kesempatan ini, dalam rangka menjaga protokol kesehatan, sudah kita laksanakan 3 kali PCR test kami, yaitu tanggal 10, tanggal 12, dan tanggal 15 November. Alhamdulillah, yang di PCR itu bukan 256, tetapi 667 orang. Terdiri dari pemain, kemudian official, dan kemudian juga berbagai tim dari panitia, dan lain-lain termasuk media. Awak media di sini juga di PCR, dan Alhamdulillah, dengan protokol kesehatan kita seluruhnya negatif. Jadi Alhamdulillah. Dan dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi kepada perusahaan investasi SimInvest yang telah mendukung dengan menjadi sponsor utama kejuaraan Indonesia Open tahun ini. Semoga SimInvest tahun ini dapat berlangsung dengan sukses, sehingga Indonesia dapat membuktikan, dapat membuktikan bukan hanya mampu membina atlet-atlet bulu tangkis dengan prestasi terbaik, dua prestasi sudah kita dapat, tetapi juga kita bisa menyelenggarakan turnamen kelas dunia dengan penyelenggaran juga yang terbaik di dunia. Oh iya, satu hal lagi, Tami, saya ingin menyampaikan bahwasannya per kemarin itu buket bunga, kemudian bingkisan, kue-kue dari fans yang tidak bisa nonton ke sini sudah dikirim. Barangkali jumlahnya, bisa dibayangkan satu orang Kento Momoto saja sudah bisa menerima lebih dari 2.500 buket bunga, dan bingkisan, dan lain-lain. Jadi kebayang saja ya, kalau seluruhnya. Jadi kita punya aturan di sini, Tami, tiga jam, kita kasih tahu atletnya, you mau foto apa enggak, abis itu mau kita singgirkan. Karena nggak ada tempat lagi nih. Luar biasa. Yang namanya pembiaran bunga, dan kue juga ada boneka, tolong nanti disampaikan sama teman-teman dari BWF dan kemudian FBC, begitu besarnya perhatian publik di Indonesia terhadap turnamen ini. Itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, Tami. Terima kasih, Pak Agung ya, Pak ya. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar, dan luar biasa. Memang dari supporter Indonesia, dukungannya memang sangat luar biasa. Terima kasih, Pak Agung. And the next welcoming speech from the President Director of HSBC Bank Indonesia, Mr. Fronso Dumericode. The floor is yours. Terima kasih. Selamat malam. Bapa Agung firman Sampurna, ketua PBSI. Ibu Ferita Tanujaja, President Commissioner, PT Sinarma Securitas. Mr. Paul Eric Hoyer, BWF President. Terima kasih. 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 bulu tangkis paling prestis di Indonesia untuk tahun ini. Kami rasakan hal yang sama. Eforia dari para atlet maupun para masyarakat Indonesia yang selama hampir dua tahun belakangan ini sangat-sangat struggling dengan kondisi pandemi. Saya rasa ini merupakan kado terbaik di akhir tahun di mana kita semua bisa merasakan sedikit kegembiraan dan juga sedikit antusiasme menyaksikan para atlet sebaik dari internasional maupun dari Indonesia untuk bertanding di ajang yang sangat-sangat bergensi ini. Kami juga rasakan setiap pertandingan membutuhkan komitmen dan juga perjuangan dari para atlet. Hal inilah yang merupakan kesamaan yang dimiliki oleh kami sebagai salah satu perusahaan sekuritas yang kebetulan di tahun ini pun kami melakukan launching atas aplikasi trading kami yang disebut dengan Siminvest di mana tujuan utama kami adalah mendukung semangat berinvestasi dari para investor-investor milenial di mana bukan hanya menyediakan platform berinvestasi tapi tujuan kami juga ingin memberikan edukasi kepada para yang investor. Jadi bagi kami hal ini tentu saja sejalan dan kami harapkan untuk para atlet yang sedang berjuang semoga kalian bisa mencapai apa yang diinginkan dan juga terima kasih kepada seluruh panitia saya rasa tidak mudah berada di dalam kondisi bubble tadi seperti diceritakan oleh Tami juga Pak Agung ini untuk kami semua saya rasa sangat-sangat berkesan. Terima kasih sekali lagi selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Ibu Fedita sudah hadir di tengah-tengah kami malam ini ya Bu ya paling cantik di sini dan sekarang juga saya mau menyapa sudah ada Mas Rian dan Mas Antoni Ginting selamat malam. Halo selamat malam. Coba nih Mas ya sebagai atlet Indonesia apa yang paling dirindukan nih ya dari momen-momen ketika pandemi ini apa sih yang paling dirindukan oleh Mas Antoni juga Mas Rian ya perbedaan-perbedaan ketika bertanggungan I'm ready. Oke dengan Mas Rian sendiri gimana? Target-nya? target-nya sama sih pasti pengen jadi yang terbaik tapi lebih ke step-by-step aja nggak terlalu mikirin jauh jadi lebih fokus di setiap pertandingannya aja. Oke terima kasih Mas Rian dan Mas Ginting sudah hadir di tengah-tengah kami di sini ya mudah-mudahan tetap semangat untuk membawa yang terbaik untuk Indonesia dan sebelum rekan-rekan media ini sebelum waktunya sesi tanya jawab Mr. Paul Eric Hoyer-Larsen cannot join the Q&A station he have to go now so thank you so much Mr. Paul for joining us today the Paris Conference thank you so much ya baik sekarang waktunya sesi tanya jawab nih dengan rekan-rekan media saya persilahkan rekan-rekan medianya semuanya ya rekan-rekan media untuk memberikan pertanyaan langsung kepada pembicara hari ini silahkan bisa langsung dinyalakan saja mikrofonnya bagaimana teman-teman media ada yang bertanya selamat malam selamat malam mau nanya buat jinting dong saya hendra dari 5pagi.id ya silahkan buat jinting untuk saat ini kondisinya gimana ya terutama dengan apa namanya cederanya apakah sudah sembuh 100% atau bagaimana dan untuk Indonesia Open ini gimana persiapannya terima kasih silahkan mas lama terus juga besok masih ada kesempatan di minggu depan itu buat di Indonesia Open pastinya harus lebih dipersiapin lagi di hari-hari terakhir ini pastinya masih ada kesempatan buat persiapan lebih lagi bagaimana mas mas hendra sudah puas dengan jawaban mas ginting atau ada pertanyaan lain lagi cukup terima kasih cukup oke ada lagi teman-teman media yang mau bertanya halo teman-teman media oke saya aja yang nanya ya sambil menunggu teman-teman media ini kepada Bapak Agung nih Pak kan kita juga melihat ya Pak ya disini penyelenggaraan sudah sesuai protokol gitu kan ya Pak atlet-atlet juga semuanya dalam kondisi yang sehat panitia dan semuanya dan apakah ini akan menjadi pintu gitu ya pintu gerbang untuk turnamen-turnamen selanjutnya Pak Agung oh ya tentunya demikian itu jadi kita memang selama 2020 dan juga sebenarnya 2021 kan ini adalah turnamen yang kita selenggarakan pertama sekaligus menutup tahun kita kan tidak melaksanakan turnamen nasional turnamen nasional kita cukup banyak kami itu Bu Ferita ada kurang lebih delapan yang kita sebut dengan sirkuit nasional jadi ada sirkuit nasional yang merupakan turnamen nasional kita dan kita juga akan menyelenggarakan biasanya cuma satu atau paling banyak dua yaitu Indonesia Open dan Indonesia Master tapi tahun ini kita tiga nah kita akan usahakan mungkin ini akan kita tradisikan setiap tahunnya apakah bisa tiga tapi paling tidak dua akan kita laksanakan disini untuk melaksanakan Super Series 750 dan Super Series 1000 ini disini dan ini besar sekali memang mudah-mudahan ke depan tetapi ini yang paling penting dari turnamen ini kita mencoba menyelenggarakan turnamen ini dalam kondisi protokol kesehatan yang sangat ketat karena untuk bulu tangkis itu kan penontonnya mohon maaf ya Tamiya itu kan banyak sekali jadi kalau Tamiya tahu berdasarkan survei Nelson tahun 2018 penggemar bulu tangkis Indonesia itu adalah 71% jadi tinggi sekali nah jadi kalau misalnya ini nanti kita berhasil dan kita sama-sama berdoa Tami kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini meredah maka nanti di catur bulan pertama 2022 kita akan coba sirkuit nasional nah pada saat itu ya yang besar di itu kita akan ada beberapa daerah sudah kita identifikasi ada Jakarta ada Sumatera Utara dan juga ada Sumatera Selatan Palembang dan Medan yang punya berbagai apa namanya itu yang bisa banyak dan penontonnya akan secara bertahap kita lihat apakah mampu apakah bisa kalau bisa akan kita laksanakan dan ini pasti kegairannya lebih besar lagi lebih luar biasa lagi mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan nah tapi sekali lagi kita katakan bahwasannya ini percobaan kita dulu kita mau laksanakan di tengah pandemi protokol kesehatannya tetap dilaksanakan dengan ketat pakai karantina tetapi inilah satu-satunya turnamen yang diselenggarakan di dunia ini dimana atlet dan officialnya ngomong begini sama kita kalau yang namanya karantina seperti ini kami minta karantinanya lebih lama katanya begitu iya iya betul Pak jadi during the current time ya kita bisa enjoy Bu disini ya karena saya juga kebetulan ada disini jadi kita bisa enjoy pantainya gitu kan di kolam renangnya juga kita kerja di depan kolam renang gitu kan jadi memang biasanya mereka cuma boleh di dalam kamar makan itu akan disajikan ngambilnya kayak gitu ya dan keluar itu cuma boleh untuk latihan tadi si si Paul Eric keluar di Denmark keluar mau lari itu jalan raya jadi gak bisa jadi satu-satunya olahraga cuman pada saat bertanding masuk lagi ya begitu kalau disini kan ya bisa dilihat kan ada pantainya larinya otor walaupun larinya tetap bubble tetap diselenggarakan di hotel dengan berbagai macam aktivitas nanti ada cultural eventnya segala macam makanya mereka bilang kalau yang namanya karantina seperti disini karantinanya yang agak lama gak apa-apa katanya gitu nah betul itu Pak nah melihat ini nih Mas Rian Mas Rian nih kemarin mungkin dan juga Mas Giting juga kan sempat tanding di luar kan nah perbedaan dari karantina di luar sama di dalam ini apa ya paling enak di Bali ya Mas ya coba bagaimana Mas Rian ya kalau menurut saya sih betul yang dikatakan Pak Agung ya kalau di karantina di luar itu mungkin bisanya cuma di kamar sama pergi ke tempat latihan aja kalau disini kan banyak gitu ya fasilitasnya bisa ada kolam renang ada permainannya terus juga ada pantai jadi kita lebih nyaman dan lebih enjoy lebih happy ya Mas Rian ya iya lebih happy kalau Mas Giting gimana ya pastinya saya sendiri sebagai atlet Indonesia dan saya senang juga sih maksudnya dari teman-teman negara lain juga sempat ngomong juga senang juga mereka bisa hadir di Bali karena kan mungkin salah satu tempat liburan juga sih yang mungkin mereka belum bisa tuju ya jadi waktu mereka kita semua ada kesempatan buat bertanding disini ada karantina yang maksudnya jadi bubble kita bisa bebas di melakukan apa aja di hotel ini jadi itu salah satu bentuk refreshing juga buat kita sama buat teman-teman atlet yang lainnya dimana schedule pertandingannya cukup ketat banget kan banyak banget dan juga padat banget jadi mungkin ini salah satu nilai tambah juga sih buat di pertandingan di Bali ini ya sehat-sehat terus ya Mas Rian dan Mas Ginting teman-teman media bagaimana ada yang mau bertanya lagi disini ada Ibu Ferita Tanujaya dari SimInvest ada Bapak Ketum PBSI ada Mr. Prongsua juga dari HSBC silahkan teman-teman media selamat sore teman-teman media yang sudah hadir ada dari FIFA ada dari Metro TV ada dari mana lagi nih ya sudah hadir disini baik Ibu Ferita melihat antusiasme nih Ibu Ferita bagaimana ke depannya nih Ibu SimInvest ya sudah bisa menjadi sponsor utama nih Ibu yang satu-satunya bagaimana ya tadi seperti saya bilang kita juga sangat-sangat bangga dan berterima kasih ya kita dipercaya juga untuk apa ikut ya dalam keryaan ini dan saya yakin juga teman-teman di seluruh Sinormas Financial Service ya kita semua sangat-sangat senang ya dan sangat-sangat merasa ini memang perhelatan yang luar biasa ya kita harapkan ke depannya ya turnamen seperti ini ya tetap diselenggarakan ya karena ini satu-satunya yang merupakan tadi 70% masyarakat Indonesia sangat senang Pak dengan dengan perangkat ini ya Bu Ferita juga nanti harus turut hadir ya ya Bu ya nanti ya mungkin ya akan kesini ya Bu ya amin amin oke what about Mr. Francois gimana nih Mr. Francois melihat antusiasme dan juga kelancaran acara badminton di tengah pandemi luar biasa nih para atlet juga ternyata enjoy dengan masa-masa karantinanya gimana Mr. Francois ya terima kasih jadi ya saya juga melihat sedikit badminton tapi saya tidak alis alih I'm not specialist ya karena di negara saya badminton tidak besar belum besar saya lari Perancis tidak ada banyak badminton di Perancis oke baik sekali lagi rekan-rekan media apakah ada yang ingin ditanyakan halo rekan-rekan media sepertinya sedang menikmati Pak Pak Agung sedang menikmati suasana di Bali ya Pak pertandingan pertandingan semacamnya disini fasilitas bu luar biasa bu disini ibu mungkin Mr. Francois juga harus datang ke sini untuk menikmati turunan ya benar benar oke baik kalau tidak ada lagi pertanyaan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang sudah hadir dalam first conference di SimInvest Indonesia Open 2021 kepada seluruh atlet semangat dan selamat bertanding saya Tami Kata Negara perwakilan dari SimInvest Indonesia undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh